Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, masih semangatkah kalian hari ini? Semoga kalian semua masih semangat ya Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan membahas tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup Sudah siapkah kalian? Yuk kita simak sama-sama materinya Hal pertama yang akan kita bahas adalah Menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar Taukah kalian apa itu mengamati? Mengamati adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti Hasil dari mengamati dapat dibuat menjadi sebuah teks laporan hasil pengamatan Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi tentang suatu objek atau kejadian yang diamati Meliputi waktu, tempat, hingga proses Teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian Atau pengamatan secara langsung Yang berarti fakta untuk menginformasikan kepada orang lain Nah, bagian-bagian apa saja kah yang harus ada di dalam sebuah teks laporan pengamatan? Dalam sebuah teks laporan pengamatan harus ada Nama kegiatan, lokasi, objek, waktu, dan juga hasil pengamatan Jadi, seperti apa ya contohnya? Coba kalian perhatikan teks berikut Ini adalah sebuah teks laporan hasil pengamatan Dalam teks ini terdapat Nama kegiatan Nama kegiatannya adalah pengamatan makhluk hidup di sekitar Lalu, ada lokasi Lokasinya di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Lalu ada waktu pengamatan Waktu pengamatan pada hari Kamis, 5 April 2018 Lalu, ada objek yang diamati Objek yang diamati adalah hewan di Kebun Binatang Ragunan Selanjutnya, terdapat hasil pengamatan Hasil pengamatan berisi hal-hal apa saja yang telah diamati dan dilihat di Kebun Binatang Ragunan Jadi, begini ya jika kalian nanti mau membuat sebuah teks laporan hasil pengamatan Selanjutnya, kita akan membahas tentang Menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan Umumnya, kesimpulan berupa pendapat atau tanggapan Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks Menyimpulkan laporan berarti mengambil inti sari atau informasi penting dari laporan Kemudian, menyusunnya ke dalam bahasa sendiri Ada berapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kesimpulan Di antaranya adalah 1. Membaca keseluruhan teks dengan sesama 2. Mencatat setiap informasi penting dari teks 3. Menentukan ide pokok setiap paragraf 4. Mencatat kata kunci pada laporan 5. Membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan ringkas Selanjutnya adalah Menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan Menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi dari kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria yang baik atau belum Jika kesimpulannya belum memenuhi kriteria yang baik Maka kamu boleh memberikan pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulannya Jadi, bagaimana sih kesimpulan yang baik itu? Kriteria atau ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat menyatakan baik di antaranya Isi harus sesuai dengan informasi dalam laporan Mengandung ide pokok dan informasi penting laporan Berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri Dan menggunakan kata baku dan kalimat efektif Selanjutnya, menulis teks laporan hasil pengamatan Laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI Dalam membuat sebuah teks laporan hasil pengamatan Kamu harus memperhatikan Waktu, tempat, suasana, dan proses dari peristiwa yang diamati Ingat ya Laporan harus dibuat apa adanya Sesuai dengan apa yang dilihat Yaitu berupa fakta dan nyata Bukan hasil pikiran atau khayalan kamu ya Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini Tetap semangat ya anak-anak Sampai bertemu kembali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax